Halo, saya Firsa Besari dan enggak ini bukan konten gunung, konten atap negerinya menyusul, tapi sementara waktu karena saya bosan dan ingin membuat video, jadi saya mencoba membuat sebuah program baru berjudul Bukan Sudut Pandang. Dan di program ini tema yang bisa kita bahas itu beragam, soal kehidupan, soal gosip terkini, soal gunung, apapun lah, kalau enggak menarik ya udah, satu episode ini aja. Kali ini kita bakal bahas sebuah tema yang sangat umum, cukup berat tapi menggelitik, enggak enggak berat sih, ngesek lebih tepatnya, sebuah tema bernama Ditinggal Menikah. Saya yakin sebagian dari Anda yang nonton video ini pernah merasakan Ditinggal Menikah atau meninggalkan dia untuk menikah. Nah, bagi saya sendiri pengalaman Ditinggal Menikah itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya mengira dia cinta sejati saya, ternyata dia balikkan sama mantannya dan itu yang bikin saya menyusuri Indonesia waktu itu. Ketika saya pulang dari berkelana, dia nikah sama mantannya itu. Perasaannya gimana ya? Enggak diundang lah nih. Pada saat itu sih patah hati banget ya, maksudnya kepikiran susah bareng dulu. Saya yang ngebentuk pemikiran dia, dia yang ngebentuk pemikiran saya dan ketika dia udah sukses, jadinya sama orang lain. Tapi, periode setelah itu, karena mungkin usia saya juga terbilang gak terlalu muda ya, saya jadi terbiasa mantan yang lain ninggalin nikah, mantan yang lain lagi ninggalin nikah. Meskipun yang lain mungkin tidak seistimewa si orang ini gitu. Saya gak bilang kalian harus merasakan ini, tapi kalaupun kalian merasakan ditinggal menikah, sadari saja bahwa itu adalah proses pembentukan agar diri kalian jadi dewasa. Setidaknya itu yang saya alami ya. Waktu dia meninggalkan saya, awalnya saya benci banget. Tapi akhirnya saya berpikir, sebuah akibat terjadi karena ada penyebabnya. Yang awalnya saya terus-terusan nyalahin dia, saya mulai berpikir bahwa mungkin aja saya yang salah. Mungkin aja saya yang dulu terlalu temperamen, egois, gak mau ngedengerin pendapat, pemarah. Akhirnya saya merenung, kata-kata saya yang dulu bilang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ternyata bullshit ya, ternyata hidup baik-baik saja dan segala rasa patah hati itu bisa bertransformasi menjadi karya. Kalau gak pernah ada dia di hidup saya, dan kalau dia gak pernah ninggalin saya, saya gak akan nemuin hal-hal hebat. Mungkin aja saya gak akan pernah berkelana, saya gak akan pernah bikin buku, gak pernah bikin lagu yang galau nyanojubillah. Ya jangan benci masa lalu lah, kan dia pernah jadi orang yang bikin hati kita berbunga-bunga. Kalau kisahnya udahan, memang bukan jalannya, dan seburuk-buruknya mantan, seburuk-buruknya kita di mata mantan, bagi saya mantan, sejahat apapun dia adalah guru. Mantan adalah orang yang mengajarkan saya dengan caranya yang manis dan pahit, agar seseorang yang kelak, kemudian saya tahu cinta sejati saya, bisa mendapatkan saya dalam versi yang lebih baik. Jadi pada akhirnya, ditinggal menikah bukanlah sesuatu yang harus disesali. Justru kita harus merelakan, dan kita harus yakin saja bahwa Tuhan memang punya jalannya sendiri untuk membahagiakan kita. Dan mungkin saja kebahagiaan tersebut bukan dengan seseorang yang telah meninggalkan kita untuk menikah dengan orang lain. Jadi, untuk kawan-kawan yang sedang patah hati, baru akan menghadapi ditinggal menikah, atau sudah, saya selalu percaya bahwa kenangan sepahit apapun itu bukanlah untuk dilupakan, tapi untuk diingat dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Jadi, tetap semangat, tetap berjuang. Setelah semuanya berlalu, kita akan melihat periode itu sebagai hal yang bisa membuat kita tersenyum. Betapa dulu kita mati-matian ngebelah, betapa dulu kita nangis-nangisin. Tapi pada akhirnya hidup akan baik-baik saja kok. Tapi hey, ini cuma pendapat saya. Bisa diterima, bisa ditolak, bisa kalian bantah, silahkan komentar di video ini. Dan sampai jumpa lagi di Bukan Sudut Pandang. Karena memandang masalah, tidak perlu saling menyudutkan. Salam. Sampai jumpa lagi di Bukan Sudut Pandang. Sampai jumpa lagi di Bukan Sudut Pandang.